Dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Mamuju, melaksanakan pelepasan satwa liar yang dilindungi di hutan lindung Simboro Mamuju. Sebanyak 12 ekor satwa liar di Kabupaten Mamuju dilepas liarkan ke habitat aslinya. Pelepasan satwa ini bekerja sama dengan manakarafes dan kapak sulbar. Satwa yang dilepaskan adalah 2 ekor burung nuri, 1 ekor burung elang, 2 ekor burung pergam tutup, 1 elang bondol dan 4 ekor ular sanca, serta 2 monyet hitam di hutan lindung Simboro Kabupaten Mamuju. Untuk sampai ke lokasi pelepasan hutan lindung Simboro Mamuju, tim harus menempu jalanan yang terjal, menempu jarak 30 km dari perkampungan warga dengan berjalan kaki. Hingga akhirnya satu persatu satwa dilepaskan ke habitat aslinya. Kepala Resort BKSDA Mamuju, Ardi, mengatakan, pelepasan 12 satwa liar ini bertepatan dengan Hari Konservasi Alam Nasional. Beberapa lembaga diantaranya manakarafes, kapak sulbar, dan kelompok pelestari alam Mamuju turut berpartisipasi melaksanakan kegiatan pelepasan satwa yang dilepaskan langsung di hutan lindung Simboro. Kebetulan bertepatan pada HKAN, Hari Konservasi Alam Nasional. Jadi lembaga ini ada beberapa lembaga yang merespon. Antara lain, manakarafes dengan KPA, kelompok pelestari alam Mamuju, dan melaksanakan kegiatan perilisan atau pelepasliaran satwa. Kebetulan kami melepas di lokasi hutan lindung Rangas, Kecamatan Simboro. Pelepasan satwa ini dilakukan setelah melalui proses rehabilitasi. Hingga saat ini masih ada beberapa satwa lainnya yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Dan rencananya juga akan dilepas bebaskan kembali ke habitatnya setelah dinyatakan layak hidup di alam bebas. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainius melaporkan. Terima kasih.